Korban meninggal dunia di Pasar Wair Koja Sika diduga serangan jantung. Andreas, 65, warga Dusun Higetegera, Desa Watumilok, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sika, NTT meninggal dunia saat sedang berjualan hewan, babi, di Pasar Wair Koja, Jumat 3 Mei 2024 sekitar pukul 8 Wita, Kapolres Sika, AKBP Hardy dinata melalui kasih humas Polres Sika AKP Susanto mengatakan, menurut keterangan istri dan anak korban, selama ini korban mengalami sakit jantung dan gejala struk sehingga dokter menghimbau untuk korban tidak boleh melakukan aktivitas yang terlalu berat dan lama. Menurut keterangan istri dan anak korban bahwa selama ini korban memang mengalami sakit jantung dan gejala struk sehingga dokter menghimbau untuk korban tidak boleh melakukan aktivitas yang terlalu berat dan lama, ujarnya, kata dia, hasil pemeriksaan dokter tidak adanya tanda-tanda kekerasan terhadap tubuh korban. Keluarga pun korban menerima peristiwa ini merupakan musibah dan menolak untuk dilakukan autopsi terhadap jenazah. Selain itu keluarga korban menolak untuk membuat laporan polisi secara resmi, kata dia, menurut keterangan saksi, korban keluar dari rumah di Higetegera, Desa Watumilok, kecamatan Kangae menuju ke pasar Wair Koja beralamat dengan tujuan menjual hewan, babi, miliknya sekitar pukul 4 wita namun. Ketika sedang berdiri menjual hewannya di pasar Wair Koja, tiba-tiba saja korban terjatuh hingga tak sadarkan diri. Beberapa pengunjung pasar kemudian mengevakuasi korban ke atas mobil untuk dibawah KRS. Kewapante untuk mendapatkan pertolongan. Menurut keterangan dokter bahwa korban telah meninggal dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!